Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Luqman dan masih di Gino Ko Channel Kali ini masih dalam pembahasan rangkuman buku Minan Oni Honggo Dan ini adalah part kelima atau bagian terakhir di Minan Oni Honggo 1 Shokyu Ichi Minasan Nanti kita lanjut ke Shokyu 2 Sampai dengan bab 50 Minasan Terus simak edisi ini ya Buat teman-teman yang masih baru mulai belajar Oke dan langsung aja di bab 21 ini kita akan belajar untuk Menyampaikan pendapat kita gitu ya Menurut saya sih gini gitu ya Saya pikir gini menurut saya kayak gini Kalau bahasa Belandanya Cek aing mah gitu ya Seperti itu des Jadi rumus untuk menyampaikan pendapat kita Oke saya pikir menurut saya Saya kira dan selain sebagainya Boleh diartikan menurut saya juga silahkan Minasan Itu rumusnya adalah Kata bentuk biasa Nah bentuk biasa dari kata benda Kalau des positif ya Kata benda dan kata sifat Nah itu desnya tuh jadi da Minasan ya Da Tambahin to omoimas Kalau negatif berarti janai to omoimas Kalau misalkan lampau berarti data to omoimas Kalau negatif lampau berarti janakata to omoimas Kayak gitu Minasan Oke To omoimas Itu Kalau misalkan kata sifat i Itu langsung aja tambahin to omoimas Contoh Samui to omoimas Gak pake des Minasan ya Terus Takai to omoimas Takakunai to omoimas Kalau negatifnya Kalau lampau berarti Takakat ta to omoimas Lalu berikutnya Misalkan negatif lampau nya adalah Takakunakat ta to omoimas Kayak gitu misalnya To omoimas Rumusnya Minasan Nah kalau kata kerja tentunya bentuk biasa Kalau misalkan kita ambil tabemas ya makannya Berarti Kalau akan makan itu Taberu to omoimas Kalau enggak akan makan itu Tabenai to omoimas Kalau sedang makan berarti Tabete iru to omoimas Oke Kalau telah makan berarti Tabeta to omoimas Kalau belum makan apa Kalau telah tidak makan gitu ya Misalkan tabenakat ta to omoimas Tinggal tambahin to omoimas Aja Minasan Oke Menurut saya Minasan pasti ngerti Pelajaran ini Oke Menurut saya Minasan Pasti bisa bahasa Jepang Gitu lah Biar gampang Minasan ya Bisa bahasa Jepang Apa bahasa Jepangnya Berarti Nihongo ga dekimas Nah dekimas ini Kita ubah ke dalam bentuk biasa Nihongo ga Dekiru to omoimas Kayak gitu Menurut saya Minasan bisa bahasa Jepang Oke Terus Minasan bayangin nih Bayangin seandainya Minasan Lihat ada orang gitu ya Pakai baju putih Ada stetoskop Ngegantung di lehernya Nah kita kan pasti punya pendapat Menurut saya dia dokter gitu ya Kayak gitu Misalnya contoh kayak gitu ya Algo hitua Isyada to omoimas Kayak gitu Isyada to omoimas Seperti itu des Oke Gampang ya Minasan Berikutnya ada To imas Nah to imas ini artinya adalah Berkata Titik-titik gitu ya Berkata Nah titik-titik disini artinya adalah Apa sih kata-katanya Minasan Oke To imas Nah to imas ini Artinya adalah Katanya Atau berkata Titik-titik Gini contohnya Yamada bilang Yamada bilang Atau Yamada berkata Bahwa besok Libur Gitu misalnya ya Yamada sang Wa Ashta Oke Yasumu To imas Kayak gitu Minasan Kenapa To imas Oke Karena bilangnya Pasti udah lampau Kalau kita Nyeritain Bahwa Yamada bilang Bahwa Apa gitu ya Yamada bilang Bahwa besok Libur Berarti ngomongnya Udah belum Yamada Tentunya udah Makanya pake To imas Kayak gitu Minasan Yamada sang Washta Yasumu To imas Kayak gitu Minasan Nah untuk To imas Ini punya dua Rumus Minasan Pertama Rumus itu Diucapkan Secara Verbatim Minasan Secara Gak ada yang kita Ubah Gak ada yang kita Edit Minasan Misalkan Yamada bilangnya Astag Yasumimas Nih Astag Yasumimas Nih Misalkan Kayak gitu Nah itu Tetep pake Mas juga Boleh Minasan Yamada sang Wa Astag Yasumimas To imas Yasumimas To imas Yasumimas Yang gak diubah Kedalam bentuk Biasa Itu bisa Minasan Oke Seperti itu Astag Yasumimas Astag Yasumimas To imas Ta Juga boleh Minasan Atau Kita Yaudah Intinya aja deh ya Kayak gitu ya Intinya yang kita ambil Bilangnya kayak gimana Sensei Sensei bilang bahwa Besok Kita cucurak Misalkan ya Sensei Sensei Wa Astag Cucurak Suru To imas Nah Sensei Bilangnya pake simas Tapi kita ubah Menjadi Suru To imas Kayak gitu Minasan Oke Seperti itu To imas Ta Dan To imas Misalnya Nah Biasanya To imas Juga Diucapkan Untuk sesuatu Yang memang Karena kan To imas I imas Ini artinya adalah Akan Keberlanjutan Keberlangsungan Nah Kalau Untuk Mengutip Kata-kata Orang lain Kita bilangnya To imas Otomatis Kenapa Karpake To imas Kenapa Kepake Bentuk Lampau I imas Karena Yang ngomongnya Udah ngomong Kayak gitu Nah terus Misalkan Sebelum tidur Kita bilang Oyasuminasai Nah itu kan Siapa yang bilangnya Itu gak jelas Minasan ya Siapa yang bilangnya Gak jelas Dan Oyasuminasai ini Akan terus Kita ucapkan Kayak gitu ya Nerumaini Oyasuminasai To imas Pakainya Bukan Pakai To imas Kenapa Karena Akan terus Berlanjut Kita ucapkan Kayak gitu ya Hai rumah ini Assalamualaikum To imas Oke Kayak gitu ya Sebelum Apa namanya Sebelum Masuk Gitu ya Mengucapkan Assalamualaikum Kayak gitu Nah sang ya Hai rumah ini Assalamualaikum To itekudasai Nah To imas Ini juga boleh Minasan Kembangkan Dengan pola kalimat Yang lain Kalau To itekudasai Artinya adalah Apa namanya Tolong Ucapkan Assalamualaikum Sebelum Masuk Kayak gitu Minasan ya Wakaranai toki Wakarimasen To itemo Ii desyo Oke Wakaranai toki Wakarimasen To itta Houga Ii desyo Misalkan Kayak gitu Minasan ya Ketika tidak Mengerti Oke Sebaiknya Bilang Gak ngerti Wakaranai toki Wakarimasen To itta Houga Ii desu Kayak gitu Minasan ya Ketika tidak mengerti Sebaiknya bilang Gak ngerti aja Wakarimasen Kayak gitu Minasan Gampang ya Itu Balap dua satu Tambah lagi Ada bentuk biasa Tambahin Desho 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 Nah Nesangnya Kalau kata benda Langsung tabrak Oke Anuh itua Anuh itua Risang desho Oke Anuh itua risang desho Nah Desho Nah Kalau kata benda Tabrak Kalau negatif Juga Janai desho Data desho Gitu ya Kalau negatif Lampau Berarti Janakata Desho Kayak gitu ya Kalau kata benda Dan kata sifat Nah sama aja Minasan ya Contohnya gini Orang itu bukan dokter kan Oke Nah Desho ini artinya adalah Kan Kan Mempertanyakan Yang sebetulnya kita tahu Dan kita memastikan aja Ke orang lain Oke Minasan ngerti kan Wakata desho Wakata desho Nah Minasan ngerti kan Nah desho ini artinya adalah Kan Apakah kita tanya Minasan ya Seperti itu Orang itu bukan dokter kan Oke Anuh itua Isha janai desho Isha janai desho Kayak gitu Minasan ya Seperti itu Kalau kata benda Dan kata sifatnya sama ya Minasan Kalau yang positif Tabrak aja Kalau yang negatif Janai desho Kalau yang lampau Datta desho Kalau negatif lampau Janakatta desho Kayak gitu Minasan ya Kalau misalkan kata sifat I langsung aja tabrak Minasan ya Atsi desho Atsukunai desho Atsukatta desho Atsukunakatta desho Nah kayak gitu Minasan ya Berikutnya Kalau misalkan kata kerja Tentunya pakai bentuk biasa ya Taberu desho Tabenai desho Tabenakatta desho Tabeteiru desho Dan lain sebagainya Itu bentuk biasanya Minasan ya Ingat-ingat bentuk biasa itu Bentuk kamusru Bentuk negatif Nai Bentuk lampauta Bentuk sedang teiru Oke Terus bentuk negatif lampau Itu nakata Kayak gitu Minasan Atau sedang tidak Juga boleh Teinai Juga boleh Minasan ya Seperti itu Segampang ya Itu tambahin desho Minasan Nah Berikutnya Masih di bab 21 ini Minasan Kita akan bahas juga Di lagi Minasan ya Di Di dalam bahasa Jepang Itu ditunjukkan dengan Partikel ni Dan partikel de Kapan kita gunakan Partikel de Ketika itu kegiatan Predikatnya adalah kegiatan Kapan pakai ni Ketika predikatnya itu Adalah kondisi Oke Predikat atau kata kerja Yang bentuk masnya ini adalah Kondisi Contoh Di dapur makan nasi Oke Di dapur makan nasi Itu Makan ini adalah kegiatan Makan di dapurnya Adalah pakai partikel de Berarti Dai do korode Go hang o Tabemas Gitu rasanya Di dapur ada kucing Nah Kalau ada kucing Oke Ada ini imas Nah sedangkan ada ini Bukan kegiatan Melainkan adalah Kondisi Maka Di dapurnya ini Pakai partikel ni Kalau makan Dai do korode Kalau ada Itu Dai do koroni Minasang Oke Seperti itu Di dapur Ada kucing Dai do koroni Neko ga imas Gitu minasang ya Kalau makan Nasi di dapur Dai do korode Go hang o Tabemas Minasang Oke Di itu Pakai partikel ni Atau pakai partikel de Kapan pakai de Ketika Kata kerjanya Atau predikatnya Adalah aktivitas Kapan pakai ni Ketika Predikat Atau kata kerja Yang ada mas-masnya tadi Minasangnya Mas-masnya tadi Adalah Kondisi Minasang Atau keadaan Tidak menunjukkan Aktivitas Ataupun kegiatan Nah Minasangnya Tapi Nah Tapi Bagaimana kalau misalkan Oke Pengecualian Oke Gini aja misalnya Tapi Pengecualian Ketika Adanya ini adalah Ada Menunjukkan Sebuah Kejadian Atau Peristiwa Oke Peristiwa Maka Di D nya ini Pakai de Lagi Oke Sekarang Khusus untuk Arimas Oke Kan gini ya Di dapur ada Kompor Misalkan ya Di dapur ada kompor Daidokoroni Konroga Arimas Oke Daidokoroni Konroga Arimas Di dapur Ada Kompor Nah Minasang Itu pakai partikel Ni Tapi kalau Adanya ini Bukan ada kompor Tapi ada Peristiwa apa Gitu minasangnya Itu Di dapurnya pakai de Minasang Contoh Di dapur Ada Kebakaran Itu Kebakaran itu Kata benda Minasang Tapi Dia adalah Peristiwa Maka Itu pakai partikel De Minasang Oke Daidokoroni Konroga Arimas Tapi Kalau di dapur Ada Kebakaran Daidokorode Kajiga Arimas Kayak gitu Minasang Oke Seperti itu Bermin Ada suara Motor ya Minasang Nah berikutnya Di Jakar Di Jepang Ada Tokyo Tower Oke Di Jepang Ada Tokyo Tower Pakai de Apa pakai ni Gira-gira Ada Tokyo Tower Yap Pakai ni Minasang Karena Tokyo Tower itu Bukan kejadian Tapi kalau Di Jepang Ada tsunami Tsunami Oke Nah itu pakai de Oke Nihon Nihon Tokyotawa Ga Arimas Oke Nihon De Tsunami Ga Arimas Kayak gitu Minasang Gampang ya Minasang Sudah Minasang Paham nih Nah Minasang Berikutnya Di bab 2 1 Minasang Oke Ada cara Kata benda Tambahin demo Tambahin Perdikat apa Kayak gini deh Minasang ya Mungkin langsung Pembahasannya begini Minasang Cara ngajakin Masih inget gak Cara ngajakin sesuatu Misalkan ngajakin Minum kopi Oke Cara ngajakin Minum kopi itu Minasang Caranya adalah Ko hi o Nomimasen ka Oke Boleh pakai ishoni ya Ishoni Ko hi o Nomimasen ka Oke Mau gak Minum kopi bareng Gitu Minasang ya Ishoni Ko hi o Nomimasho Nah Ayo Minum kopi bareng Gitu ya Kalau Nomimasen ka Itu Ngajakin dengan Cara minta Persetujuan Melawan bicara dulu Mau Tidak Minum kopi bersama Tapi kalau Nomimasho Itu artinya Ayo Atau Minum kopi Nah Kayak gitu ya Yang ngajakinnya Agak sedikit memaksa Kalau Masho itu Minasang Oke Seperti itu Ko hi o Nomimasen ka Nah Poinnya Bagaimana Kalau misalkan Ko hi o Partikel wo Ini kita ganti Dengan Demo Minasang ya Ko hi demo Nomimasho Oke Ko hi demo Nomimasen ka Nah Kalau Ko hi o nomimasho Ko hi o nomimasen ka Itu ngajakinnya Ngajakin minum kopi Spesifik kopi aja Minasang Tapi kalau Ko hi demo Nomimasho Nah Ayo kita Ngoi minum kopi Atau apake Gitu ya Jadi Demo itu Atau apake Yang lainnya Maksudnya Minuman sejenis Selain kopi Kan bisa teh Bisa jus Bisa apake Itu Bisa susu Dan lain sebagainya Oke Ketika Ko hi o nomimasho Itu artinya kita jelas Ngajakin minum kopi Tapi kalau Ko hi demo Nomimasho Oke Nah itu Artinya adalah Ayo kita minum kopi Atau apake Yang lainnya Gitu minasang Kayak gitu minasang Oke gampang ya Eto Nichiobi Oke Nichiobi Koeng demo Ikimashou Nichiobi Koeng demo Ikimashou Nah kalau ngajakin Koeng E ikimashou Jelas ngajakinnya Ke koeng Oke Tapi kalau Koeng demo Ikimashou Artinya adalah Ayo kita ke koeng Atau kemana Kayak gitu ya Jalan-jalan Yang penting Gak diem Rebahan terus Hikikomoru Terus gitu ya Gak gitu minasang Maksudnya Seperti itu Jadi Apa namanya Selain daripada Yang kita ucapkan Apa objek tadi Itu ada yang lain Atau apake Yang lainnya Kayak gitu minasang Oke Seperti itu Eto Toshokan de Oke Toshokan Eigakang de Avatar demu Mimashou Oke Eigakang de Avatar demu Mimashou Oke Ayo kita Nonton avatar Atau apake Yang lainnya Kayak gitu Jadi kalau ada demo Itu seolah Ada yang lainnya juga loh Yang sejenis Seperti itu Paham ya Mudah-mudahan Minasang paham nih Tapi kalau gak paham Ya rasain lu Oke lanjut Di bab 22 Minasang Nah Minasang Poin di bab 22 Yang kadang Memang bikin bingung Oke Saya juga sama Ketika belajar dulu Agak bingung gitu ya Kalau belum paham Tapi kalau udah paham Sebetulnya gampang aja Minasang ya Nah Sekarang itu Belajar tentang Anak kalimat Minasang ya Anak kalimat Kalimat juga punya anak Minasang Pertanyaannya Bapaknya siapa Ibunya siapa Neneknya siapa Kagainya siapa Uyut-uyut Yang kawar yang Ipuk Oke Minasang Anak kalimat ini Sebetulnya gampang aja Minasang ya Kalau Minasang Kita memahami Makna bahasa Jepang Memahami pola umum Bahasa Jepang Nah Dalam sebuah kalimat Oke Bahasa saya ya Minasang Kalau salah Mohon maaf Dalam bahasa saya Dalam bahasa Cara menjelaskan Saya begini Minasang Dalam sebuah kalimat Kalimat itu Biasanya disusun Aduh Komen saya ada motor lewat Biasanya Kalimat itu disusun oleh Topik pembicarahannya apa Lalu setelahnya itu Penjelasannya apa Misalkan gini Minasang ya Misalkan gini Ini adalah Nunggu ya Minasang Ini adalah rumah yang Dulu ditinggali oleh Yamada Misalkan ya Ini adalah rumah yang Dulu ditinggali oleh Yamada Topiknya adalah Ini adalah Ini Oke Nah bahasa Jepang itu Dibalik-balik Minasang Oke Dibalik-balik Di bab satu Minasang udah paham lah ya Jadi Mobil saya Berarti saya no Mobil gitu Benasang ya Bahasa Jepang itu dibalik-balik Kalau kata benda Dengan kata benda Pakai partikel no Kalau kata sifat i Diketemu dengan kata benda Itu Kasih kata sifat i Kasih huruf i-nya Kalau kata sifat na Ketemu kata benda Maka itu ya Jadi Kasih partikel na Tentunya Misalkan Dia adalah orang yang Apa ya Yang terkenal Dia adalah orang yang Yang terkenal Dia Orang yang terkenal Nah dibalik bahasa Jepang itu Terkenal orang Oke Terkenal yang orang Nah terkenal bahasa Jepangnya apa? Yuumei Nah Yuumei ini kata apa? Kata sifat na Kata sifat na Ini mau bertemu dengan orang Oke Dia adalah Orang yang terkenal Dalam bahasa Jepang Dia Oke Terkenal orang Nah terkenal itu Dikedepankan Dibalikin Tadinya orang terkenal Dalam bahasa Indonesia Kalau dalam bahasa Jepang Itu terkenal orang Nah untuk Membalikan kata-kata tersebut Tidak bisa sekonyong-konyong Langsung dibalikin aja Ada kaedah-kaedahnya Kalau kata benda Ketemu kata benda Pakai partikel no Kalau kata sifat i Ketemu kata benda Pakai huruf i Hiragana Menasangnya Kalau kata sifat na Tentu pakai huruf na Nah kalau kata kerja bagaimana? Kalau kata kerja Ya berarti bentuk biasa Dari kata kerja tersebut Kayak gitu menasang Oke Terlihat deh contoh kalimatnya Ini mobil saya Dalam topik Dalam kalimat tersebut Topiknya adalah ini Oke Penjelasannya adalah mobil saya Ini wa saya no mobil desu Gitu ya Ini mobil mahal Oke Ini mobil mahal Dalam bahasa Jepang Ini wa mahal mobil Berarti Ini wa takai Kata sifat i ya Takai itu Jadi gak usah pakai apa-apa Kalau kata sifat i Takai kuruma desu Kayak gitu ya Ini mobil praktis Oke Ini mobil praktis Dalam bahasa Jepang Ini wa praktis mobil Gitu ya Praktis ini kata benda apa kata sifat? Oh kata sifat Kata sifat na Benri Oke berarti Ini wa benri na mobil desu Kayak gitu kalau ketemu kata sifat Nah Kalau ketemu kata kerja Oke Bagaimana gitu ya Minasang Ini adalah Misalkan ya Ini adalah Mobil yang telah dibeli oleh Pak Jokowi Misalnya Oke Ini wa Jokowi Ini wa Pak Jokowi Gak gitu ya Beli mobil Gitu minasang Pokoknya dibalik ya Minasang Ini adalah Mobil yang telah dibeli oleh Pak Jokowi Misalkan gitu minasang Nah ada Ada Apa namanya Kalau misalkan ada pelaku lagi dalam anak kalimat Topiknya adalah ini Penjelasannya adalah Tadi Mobil yang telah dibeli oleh Pak Jokowi Nah itu Minasang dibalik aja Oke Ini wa Pak Jokowi-nya ini pelakunya pakai partikel gak Oke Ini wa Pak Jokowi-ga Beli apa beli Kaimas Tadi kan yang telah dibeli Telah ini kan lampau ya Kaimashita gitu minasang Ya Kaimashita ini apa Bentuk biasanya Ya kata Berarti kurumades Oke Ini wa Pak Jokowi-ga Oke Kata kurumades Kayak gitu minasang Oke Seperti itu Simpelnya adalah Kalau ada yang-yangnya Nah bahasanya Kalau udah mentok banget gak ngerti-ngerti Kalau ada yang-yangnya itu Dibalik aja Misalnya Seperti itu Orang yang tidak mengerti Nah orang yang tidak mengerti Orang yang tidak mengerti Berarti dibalik tuh Orang yang tidak mengerti Berarti Tidak mengerti yang orang Oke Kayak gitu Tidak mengerti apa? Wakaranai Hito Gitu minasang ya Orang yang Eh siapa yang punya pertanyaan? Siapa yang punya pertanyaan? Siapa orang yang punya pertanyaan? Maksudnya gitu ya Oke Shitsumon ga aru hito wa Dare desu ka? Shitsumon ga aru hito wa Dare desu ka? Orang yang punya pertanyaan siapa? Oke Shitsumon ga aru hito wa Te o agete kudasai Oke Orang yang punya pertanyaan Tolong Acungkan tangannya Kayak gitu minasang Oke desu ka? Seperti itu Oke Makan nasi Oke Makan nasi Nah bahasa Jepangnya adalah Gohang o tabemas Nasi yang akan dimakan Berarti Taberu gohang Gitu minasang Nasi yang telah dimakan Berarti Tabeta gohang Gitu Nasi yang tidak akan dimakan Berarti Tabenai gohang Kayak gitu ya minasang Oke Kacamata yang saya pakai Oke Adalah hadiah Misalkannya Kacamata yang saya pakai Adalah hadiah Oke Balik aja tuh Dibalikin Kacamata yang saya pakai Berarti Pakai Oke Saya pakai Kacamata wa Hadiah desu Gitu minasang ya Watashiga kaketeiru Oke yang sedang Sedang itu kan kaketeimas ya Minasang Watashiga kaketeiru Megane wa Purezento desu Minasang Seperti itu Kayak gitu ya minasang Anak kalimat tuh seperti itu Gampang ya Mudah-mudahan minasang Paham nih Oke minasang Banyak-banyak latihan deh ya Kalau banyak-banyak latihan Insya Allah nanti Paham dengan sendirinya Kalau udah paham Sebenernya tinggal ngebalik-balik aja Bahasa Jepang itu Kaedah-kaedahnya Cara ngebalikinya Nggak sekonyong-konyong dibalik Gitu minasang Dan yang paling pertama Tips dari saya adalah Harus tahu Dalam sebuah kalimat itu Topiknya apa Sampai mana Gitu minasang Topik itu pasti di awal Kalimat ya minasang Topik itu di awal kalimat Mobil yang tabrakan kemarin sore Dengan Mercedes-Benz Di jalan tol Adalah mobil saya Nah Topik itu pasti di awal kalimat Awal kalimatnya apa Nah pertanyaannya sampai mana Nah lalu Penjelasannya apa Nah di dalam topik itu Ada berapa kata Gitu ya Kalau satu kata Nggak usah dibalik Bakso jadi oksab gitu Oskab gitu Nggak usah Gitu ya minasang Nggak usah dibalik Kalau ada satu kata Tapi kalau lebih dari satu kata Balikin Nah setelah kata tersebut Itu kata apa sih Kalau kata benda Ketemu kata benda Pakai no Kalau kata sifat i Pakai ketemu kata benda Apa Oke Kata sifat i Kalau kata sifat na Ketemu kata benda Pakai partikel Nah kalau kata kerja Harus diubah ke dalam Untuk biasa Tinggal balik-balik aja Mobil yang tambahkan Kemarin sore Dengan Mercedes Benz Di jalan tol Adalah mobil orang lain Misalnya Gitu ya Gimana bahasa Jepangnya Itu agak lumayan Terus Orang yang telah Orang yang telah Apa ya Contoh mati wasai Minasang bisa tulis di kolom komentar ya Ini tugas dari saya Oke Buku yang saya pakai Adalah Minani Honggo Misalnya Gimana bahasa Jepangnya Oke Buku yang saya pakai Adalah Minani Honggo Gitu anak kalimatnya Seperti apa Minasangnya Karena ada pakai Ada kata kerja Dalam sebuah topik Tadi Minasang Seperti itu deh Sebenarnya paham ya Minasang Nah Minasang Masih di bab 22 Itu ada kotoba Kotoba ini Sebetulnya Apa namanya Masih praktek dari anak kalimat Masih praktek dari anak kalimat Minasang Nah kotoba Apa itu Pertama Yakusoku Yakusoku itu arti adalah Janji Gitu ya Himawari no Yakusoku Janji bunga matahari Gitu ya Himawari no Yakusoku Pakai no Kalau misalkan Kata benda Karena Himawari itu kata benda Yakusoku itu janji Berikutnya ada Apa namanya Yoji Yoji itu adalah keperluan Lalu Jikang Jikang itu waktu Masihnya Saya gak ada waktu untuk makan Gak ada waktu untuk Waktu untuk makan Berarti Taberu Jikang Waktu untuk baca koran Oke Shimbungo Yomu Jikang Gitu ya Masihnya Waktu untuk Ngapain Berikutnya ada Janji untuk Berarti janji untuk itu Untuk apa dulu Untuk ketemu Janji untuk ketemu Au Yakusoku Janji untuk nonton bareng Isshoni Eigao Miru Yakusoku Misalkan kayak gitu ya Janji untuk Apa ya Janji untuk Pergi Janji untuk Pulang ke rumah Misalkan ya Iye Atau uchie Kairu Yakusoku Nah kayak gitu Janji untuk apa Untuk makan berarti Taberu Yakusoku Untuk minum berarti Nomu Yakusoku Untuk Pulang Kairu Yakusoku Terserah misalkan ya Untuk mencintaimu Sampai mati Sinumade Sinumade Aishuru Yakusoku Misalkan kayak gitu Bener-san ya Seperti itu Nah Berikutnya ada Yoji Yoji itu artinya Urusan Urusan untuk pergi Kemana Urusan untuk Beresin masalah Dan lain sebagainya Iku Yakusoku Kyotoe Iku Yakusoku Eh Yakusoku Kyotoe Iku Yoji Iku Yoji Yoji itu artinya Adalah urusan Urusan untuk pergi ke Kyoto Oke Seperti itu Dan lain sebagainya Minasang ya Itu sebetulnya masih praktek Dalam Bentuk pola kalimat Bentuk anak kalimat Minasang ya Seperti itu guys Dan yang terakhir Di bab 22 Adalah Masyoka Minasang ya Masyoka Masyoka itu punya dua arti Minasang Masyoka yang pertama itu Artinya adalah Mengajak Oke Ngajakin Ayo Dan lain sebagainya Oke Ngajak itu bisa Masyoka Bisa Masyoka Sama aja Minasang ya Kayak gitu Kalau Masyoka Mungkin ngajaknya agak maksa Tapi masih nanya Masyoka Kayaknya nanya Itu yang pertama Berikutnya Masyoka berikutnya Artinya adalah Cara menawarkan Kita untuk melakukan sesuatu hal Oke Menawarkan bantuan Mungkin ya Menawarkan diri Menawarkan diri kita Untuk melakukan sesuatu hal Untuk lawan bicara kita Oke Minasang Contoh Bagaimana kalau saya Buatkan kofi Misalkan Kayak gitu ya Takushi Bagaimana kalau saya Panggilkan taksi Misalkan Kayak gitu ya Terus Kasa Sashimashouka Oke Kasa Kashimashouka Bagaimana kalau saya Pinjamkan kasa Payung Minasang ya Kayak gitu Okane Okashimashouka Okane Okashimashouka Bagaimana kalau saya Pinjamkan uang Wah Itu langsung Semuanya pengen Minasang Kayak gitu desu Jadi Masyouka Itu Makna pertama Itu ngajakin Makna yang kedua Menawarkan diri Untuk melakukan Hal apa Kayak gitu Minasang Kanji Kanji ga Sensei Sumimaseng Misalkannya Kono kanji ga Yomimaseng Oke Ah Oshimashouka Bagaimana kalau saya Kasih tahu Bagaimana kalau saya Ajarkan Kayak gitu Minasang Gampang ya Minasang Itu bab Lanjut Bab Nijusangka Oke Minasang Nah Minasang Oke Masuk bab 23 Bab 23 ini kita belajar Bentuk biasa Tambahin toki Rumus-rumusnya Minasang ya Toki ini artinya adalah Ketika Pada saat Atau waktu Minasang ya Waktu ngapain Waktu apa gitu Nah rumusnya adalah Kalau kata benda Kasih partikel No Tambahin toki Contoh Kodomo no toki Oke Waktu anak-anak Atau ketika kecil Ketika anak-anak Gitu Minasang ya Terus Kalau kata sifat Na Pakai Na toki Oke Himana toki Oke Ketika senggang Waktu senggang Pada saat senggang Kayak gitu Minasang ya Kalau kata sifat I Itu ya Langsung aja Atsui toki Ketika panas Pada saat panas Atau waktu panas Kayak gitu Minasang ya Seperti itu Kalau kata kerja Tentunya adalah Bentuk biasa Oke Bentuk biasa Wakara nai toki Ketika tidak mengerti Kalau gak ngerti Misalnya Pada saat gak tidak ngerti Dan lain sebagainya Gampang ya Minasang Itu toki Yang pertama Berikutnya Ada bentuk biasa Bentuk kamus Atau bentuk nai Tambahin to Artinya adalah Kalau Minasang ya Contoh Kono botang oos Kono botang oos to Kono botang oos to Kalau menekan tombol ini Denki ga Tsukimasu Oke Lampu akan Menyala Kayak gitu Minasang ya Kisateng o Kisateng Kisateng Aduh Kisateng sama Kosateng Deket banget ya Minasang Senasib gak sih Oke Kosateng itu Kosateng atau Jujiro Jujiro itu Perempatan jalan Minasang ya Jujiro Perempatan jalan Kosateng Kosateng o Migi e magaru to Kosateng o Migi e magaru to Mosku ga Arimasu Misalkan ya Di Kosateng Di perempatan jalan Kalau belok ke kanan Gitu ya Ada mesjid Nah Kayaknya ya Kalau Oke Bentuk u Bentuk nai Tambahin to Kayak gitu Minasang ya Artinya adalah Kalau Okane ga naito Okane ga naito Nani mo Dekimasen Oke Kalau gak punya uang Gak bisa ngapa-ngapain Misalnya Kayak gitu ya Misalnya Kalau tidak Kalau naito Itu artinya adalah Kalau tidak Sedangkan uto Adalah Kalau ngapain Oke Kusuri ono muto Kalau minum obat Kusuri ono mana itu Kalau tidak minum obat Minasang Kayak gitu Itu Bentuk Biasa Bentuk kamus Oke Bentuk kamus Sama bentuk nai aja Misalnya Tambahin to Sementara dua aja dulu Oke Bentuk kamus Sama bentuk Nai tambahin To Minasang Oke Seperti itu Nah Minasang Ini harap didengarkan Baik-baik ya Minasang Lagi-lagi bahas Di dalam bahasa Jepang Di dapur Di kamar Di taman Di laut Di langit Dan lain sebagainya Nah Di ini artinya banyak ya Minasang Tadi bisa pakai partikel nih Pakai partikel nih Ketika Predikatnya adalah Non kegiatan Pakai partikel D Ketika Predikatnya adalah Aktifitas Atau kegiatan Nah Ada Arimas Arimas ini ada Arimas ini artinya adalah Ada untuk benda mati Tapi ada kalanya Arimas ini Dia menggunakan partikel D juga D-nya itu Ketika apa? Ketika ada Bendanya itu adalah Peristiwa Contoh tadi ya Di Jepang ada Tsunami Ada tsunami Tsunami itu benda mati Misalnya ya ceritanya Itu Arimas Arimas ini kan ada Itu kan bukan kegiatan Bukan aktivitas Tapi Bendanya itu adalah Tsunami Tsunami ini adalah Peristiwa atau kejadian Maka dia pakai partikel D-sang Oke Seperti itu Dan yang terakhir Dan yang terakhir Ini D yang terakhir itu pakai partikel Wow Ada D yang pakai partikel Wow Ketika apa? Ketika Kata kerjanya ini adalah Kata kerja yang tidak berdiam diri Malah mengarungi Membuat Si tempat tersebut Jadi objek Jadi kalau Apa namanya Kalau minasang paham ya Kalau minasang paham Jadi saya sombong amat Jadi Seolah-olah Ini bukan tempat Jadi D itu Contoh Sampo Simas Sampo Simas itu jalan-jalan Minasang ya Jalan-jalan Nah Jalan-jalan ini artinya adalah Misalkan jalan-jalan di taman Nah si taman ini Bukan lagi menjadi Kata keterangan Untuk Kegiatan jalan-jalan Tapi Taman ini menjadi objek Dari Kegiatan jalan-jalannya tadi Nah Tamannya ini pakai partikel Wow minasang Jadi Jalan-jalan di taman itu Itu Bukan Koeng de Sampo Simas Tapi Koeng O Sampo Simas Kenapa? Karena Si taman ini Jadi objeknya Dari kegiatan jalan-jalan tersebut Minasang Seperti itu Contoh lagi Terbang di langit Terbang di langit Nah di langit Langitnya itu kan Harusnya pakai di Itu pakai de kan Terbang itu kan kegiatan Harusnya itu pakai partikel de Nah tapi langitnya ini itu diarungi gitu Misalnya Dilalui gitu Itu pakai partikel wo Minasang Oke Sora o Tobimas Di contoh yang sebelumnya Oke Ko sateng wo Oke Ko sateng wo Migie magaruto Oke Wo Oke Tapi kita artikan dalam bahasa Indonesia itu Di Perampat Di Perepatan jalan Kayak gitu ya Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ya Artinya memang di Minasang Kayak gitu Jadi Ada beberapa kata yang memang Dia tidak berdiam diri Simpelnya gitu Dia tidak berdiam diri Dia terus mengarungi gitu ya Mengarungi Kalau makan kan jelas nih Makan nih Diam gitu ya Makan Gitu Minasang Pakai standar satu ya Kebetulan pakai sarung nih Oke Nah Ini Makan Diam di tempat Jadi tempat ini yang menjadi kata keterangan tempat gitu ya Tapi kalau jalan itu kan Jalan-jalan kan gak diem Jalan Terbang kan gak Gak diem Tapi diarungi Terus Jalan kaki juga Arukimas itu kan gak diem Diarungi gitu ya Berlari juga sama gitu Minasang ya Jadi Belok tadi Magarimas itu kan Belok itu kan gak Gak diem Tapi bergerak gitu Minasang Oke Singkatnya gini Kalau gak paham-paham Hafalin aja ya Jalan-jalan di taman Bahasa Jepangnya adalah Terbang di langit itu Sora o tobimas Jalan kaki di taman juga boleh Oke Oke Koen o arukimas juga Silahkan Minasang Seperti itu Berlari di Apa namanya Berlari di Dimanalah gitu Minasangnya Di lapangan Berarti Koto o hashirimas Kayak gitu ya Meskipun di disitu Tapi tidak menggunakan partikel De Meskipun Berlari Berjalan Terbang Apa tadi Belok Belok adalah Kegiatan yang Berupa Aktifis Berupa Berupa Aktifitas Tapi D nya itu Bukan lagi Pakai partikel De Melainkan Pakai partikel Wo Minasang Kalau gak paham Hafalin aja itu Nanti lama-lama paham Sendiri Egois banget ya Nah Minasang Di bab 24 Oke Bab 24 Ini ada 3 Kosa kata Yang Minasang Perlu Hafalkan Baik-baik Perlu pahami Baik-baik Oke Pertama ada Agemas Agemas itu Memberikan Kuremas Juga sama Artinya adalah Memberikan Moraimas Artinya Mendapatkan Atau menerima Minasang Oke Agemas Memberikan Kuremas Juga memberikan Moraimas Menerima Atau mendapatkan Nah pertanyaannya Kita versuskan nih Agemas Sama kuremas Ini artinya sama Agemas ini Memberikan Kuremas juga Memberikan Bedanya adalah Kalau Agemas Namanya juga Memberikan ya Contoh gini Minasang Saya memberikan Mobil Saya ngasih Mobil Minasang Nunggu kan Nah kalau Namanya Memberikan Pasti Ke orang lain Ada target Yang saya kasih Saya memberikan Uang ke adik Saya memberikan Uang ke bapak Saya memberikan Uang ke dokter Ke guru Ke anak kecil Ke anak yatim Ke panti jompo Dan lain sebagainya Memberikan uang Itu pasti ada targetnya Minasang Nah Kalau targetnya adalah Orang luar Selain diri kita Gitu ya Minasang Oke Pokoknya yang dikasihnya ini Target yang dikasihnya itu adalah Bukan saya sih Pembicara Itu pakai Agemas Oke Tapi beda dengan Kalau misalkan Pak Jokowi Ngasih uang Ke saya Ngasihnya itu ke saya Itu pakainya Kuremas Memberikan Sama-sama memberikan Agemas dan kuremas Sama-sama memberikan Cuma bedanya Dari targetnya aja Kalau targetnya diri kita Pakai kuremas Kalau targetnya Selain dari diri kita Mau ke kucing Ke Kuntilanak Tuyul Genderwo Mau ngasih ke siapa Pakai gitu Minasang Pokoknya bukan kita Si pembicara Itu pakainya Agemas Minasang Oke Gitu Minasang Sedangkan Morai mas Artinya menerima Gitu Minasang Contoh nih ya Ada si A sama si B A Ngasih ke si B Oke A ngasih duit ke si B A ngasih duit ke si B Ini si A Ini si B Cuk Ngasih duit Nah Si A bilang nih Si A yang bilang Watashiwa B sang ni Okane o Agemas Kata si A Saya ngasih duit ke si B Gitu Minasang Nah Sekarang si B ngomong nih Si B ngomongnya tuh Bisa dua cara Oke Bisa dua cara Watashiwa Kata si B nih Saya Saya ngapain tadi Saya kan dikasih sama dia Saya menerima Watashiwa A sang ni Okane o Moraimas Saya Dapet Atau saya nerima duit Dari si A Ini kata si B Watashiwa kan Oke Seperti itu Atau dengan cara yang kedua Cara yang kedua adalah Si A Kata si B nih Si A Ngasih kan Si A ngasih duit ke saya Nah Itu tadi A sang wa Watashi ni Okane o Kuremas Oke Ngasih duit ke saya Kata si B Nah tapi dia Saya ngasih duit ke si B Nah Kalau kata si A itu Saya ngasih duit Sama-sama ngasih duit Cuman kalau si A yang ngomong Itu pakai Agemas Kalau si B yang ngomong Pakainya Kuremas Gitu minasan Oke Gampang ya Nah tadi Watashi wa Okane o Agemas Watashi wa B sang ni Okane o Agemas Nah si B Watashi wa A sang ni Okane o Moraimas Atau A sang wa Watashi ni Okane o Kuremas Dan dengan ilustrasi tersebut Minasan paham ya Minasan Seperti itu Nah sekarang Makan Eh tuan gimana saya Gampang ya Menulis Beda kan Dengan Menuliskan Menulis Beda dengan Menuliskan Oke Seperti itu Jadi kalau Menulis itu Ya nulis Kalau menuliskan Kan pasti untuk siapa Minasan Jadi ada transfer jasa Jadi kalau saya Menuliskan kanji Pasti untuk siapa Dan nulis Nulis kanji tersebut Bukan untuk saya Pasti untuk orang lain Minasan Nah itu Hafalin ya Minasan Kalau te Agemas Artinya adalah Me Titik Titik Kan Kalau menuliskan Berarti Kaite Agemas Kalau te Agemas Artinya adalah Me Kan Kalau te Kuremas Juga sama Me Kan Tapi untuk saya Kayak gitu Minasan Nah kalau Te Moraymas Artinya adalah D Kan Kayak gitu Minasan Contoh lagi Oke Si A sama si B lagi Si B ini Gak bisa kanji Gak bisa nulis kanji Si A bisa nulis kanji Oke Nah Ditulisin nih kanji Nah Nanti ini Si A cerita nih Saya menuliskan Kanji Untuk B Wata siwa B B Sang Kanji 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 Kait Agemas Katanya Saya telah menuliskan Kanji Untuk si B Kayak gitu Sekarang si B Di giliran Ngomong Si B Wata siwa Kata si B Saya Saya ngapain Saya ditulisin Kanji Oleh si A Katanya Wata D Kan Itu Artinya Te Moraymas Watashi Watashi Wa Asang Ni Kanji O Kaite Moraymas Nah Itu Kalau Dituliskan Sekarang Beda lagi Predikat Subjeknya Bukan Watashi Wa Lagi Tapi Asang Kata si B A Asang Menuliskan Kanji Untuk Saya Asang Watashi Ni Kanji O Kaite Kure Mashta Kayak gitu Jadi Saya Nulisin Kanji Untuk Si B Kata Si A Si B Ngomongnya Bisa Berbagai Cara Yang Pertama Saya Ditulisin Kanji Oleh Si A Yang Kedua Si A Nulisin Kanji Untuk Saya Sama Aja Kalau Nulisin Kanji Untuk Saya Pakainya Te Kure Mas Kalau Saya Ditulisin Kanji Oleh Si A Pakainya Te Mora Mas Gitu Mudah-mudahan Liur Mudah-mudahan Paham Kalau Nggak Paham Di Ulang-ulang Insya Allah Dipaham Insya Allah Mudah-mudahan Ada Allah Ngasih Pemahaman Seperti Itu Akhirnya Bab Terakhir Di 25 Bab 25 Ini Pertama Adalah Bentuk Tara Bentuk Tara Bentuk Lampau Tambahin Ra Artinya Kalau Kata Benda Berarti Data Kalau Kata Benda Dan Kata Sifat 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 Terus yang ikimas jadi ita Oke, kalau kimas datang jadi kita Tambahin ra, benar-benar sang ya Kalau minum obat, kusuryo non dara Oke, kalau ada waktu Jika ga atara Dan lain sebagainya Itu tara Nah, tara ini juga selain kalau Untuk sebagai syarat gitu ya Okanega atara Kalau punya duit, oke Okanega atara Dokoe ikimasuka Kalau punya duit, mau kemana? Nah, kayak gitu Dokoe ikimasuka, akan pergi kemana kalau punya duit Nah, itu syaratnya Pergi kemana itu ya syaratnya adalah Punya duit dulu Nah, kayak gitu Seperti itu ya, itu sebagai syarat Tara ini juga bisa bermakna Kalau sudah, kalau sudah selesai Artinya Kalau sudah makan Kalau sudah makan, kusuryo non dara Kalau sudah makan, kusuryo non dara Artinya adalah Minum obat ini dilakukan Harus Kalau sudah Kalau sudah beres Menuh obatnya Kayak gitu minasang ya Tapi kalau ga paham-paham Ini mirip dengan uto Ini mirip dengan tara Artinya adalah sama-sama Kalau minasang Memang ada sedikit perbedaan Tapi saya ga bermaksud Untuk menjelaskan di video ini Sementara buat temen-temen yang bingung Nanti ada bentuk tara Bentuk uto Bentuk ba Bentuk nara Gitu minasang Ada benuk kia Gitu lanjutnya Cuman sementara Sama aja dulu minasang Oke Nanti semakin ke depan Kita akan bahas lebih dalam lagi Minasang Oke Itu yang pertama Tara Artinya adalah Kalau Tara itu bentuk Kalau kata sifat Kalau kata benda dan kata sifat Nah Itu positifnya adalah Dat tara Negatifnya adalah Janakat tara Kalau kata sifat i Kita ambil contoh Atsui Berarti Atsukat tara Kalau negatifnya adalah Atsuku nakat tara Kayak gitu Kalau Kata kerja Misalkan tadi ya Okanega At tara Kalau punya duit Okanega Nakat tara Kalau ga punya duit Ngapain tuh Silahkan Mesang rangkum Kalimat sendiri Berikutnya adalah Bentuk te Tambahin mo Oke Bentuk te Tambahin mo Oke Te tambahin mo Itu artinya adalah Meskipun Oke Meskipun Contohnya Meskipun ya Rumusnya dulu nih Kalau kata benda dan kata sifat Itu tinggal nambahin De tambahin mo Sebelumnya saya udah jelasin ya Bentuk te dari kata benda Bentuk te dari kata sifat Bentuk te dari kata kerja Kayak gitu ya Bentuk te dari kata benda dan kata sifat Adalah tinggal nambahin de Tambahin mo Oke Artinya adalah Meskipun Walaupun Oke Contohnya Hima de mo Hima de mo Doko mo iki maseng Hima de mo Doko mo iki maseng Meskipun Apa namanya Senggang Gak pergi kemanapun Kayak gitu Ya untung kepikiran Itu Kalau negatifnya berarti Hima janai I-nya coret Dikati dengan Kutemo Oke Hima janai Kutemo Hima janai Kutemo Nah oke Kimi janai Kutemo Meskipun Bukan kamu Gitu ya Dekimasu yo Meskipun Bukan kamu Bisa kok Nah misalnya Contoh seperti itu Benasang Oke Kalau positifnya Berarti demo Kalau negatifnya Jana kutemo Untuk kata benda Dan kata sifat Nah Kalau kata sifat I Ya tinggal I-nya coret Dikati dengan Kutemo Oke Takakutemo Meskipun mahal Oke Takakutemo Sukidakara Kaimasu Meskipun mahal Karena suka Saya akan beli Nah Kayak gitu ya Takakutemo Kalau positifnya Kalau negatifnya adalah Takakunai I-nya coret Takakunakutemo Meskipun tidak mahal Oke Sonomono no Sonomono no Shitsua warui Kara Takakutemo Takakunakutemo Oke Kualitas barang itu Tidak bagus Meskipun tidak mahal Kawanai Kaimaseng Gak akan saya beli Misalnya Kayak gitu Meskipun Nah berikutnya Kalau kata kerja Tentunya adalah Bentuk demo Oke Okanega Atemo Meskipun ada duit Oke Okanega Nakutemo Meskipun tidak ada duit Kayak gitu ya Seperti itu deh Sekali lagi Kata benda itu Positifnya demo Negatifnya adalah Jana Kutemo Kata sifatnya juga sama Kalau kata sifat I Itu coret dengan Kutemo I-nya coret dengan Kutemo Atau negatifnya Kuna Kutemo Kayak gitu Minasang Kalau Kata kerja Itu Bentuk T Tambahin mo Kalau bentuk negatifnya Adalah bentuk Nai Yang dicari I-nya coret Dari I-nai tadi Nak Kutemo Kayak gitu Minasang Gampang ya Berikutnya Minasang Ada Fukushi Fukushi ini artinya adalah Kata sambung ya Minasang ya Kotoba Moshi Moshi ini artinya adalah Kalau Minasang ya Jadi kalau ada yang ngapain Moshi Moshi Itu artinya adalah Kalau Kalau Nggak gitu juga Minasang ya Moshi Tambahin bentuk Kalau Boleh pakai uto Boleh pakai tara Minasang ya Tapi disini Pakainya tara Contoh gini Moshi Kalau 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 seandainya Moshi Moshi tambahin Bentuk tara Contoh gini Moshi Moshi I-chi-oku-en I-chi-oku-en At tara Oke Moshi I-chi-oku-en Gak at tara Kalau Kalau Seandainya punya 100 juta yen Gitu ya Naniを Kainasuka Nah ini kan beranda Andai Kalau Kalau punya 100 yen 100 juta yen Kamu mau ngapain Kayak gitu Minasang Oke Seperti itu Desu Oke Moshi 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 Jokowi Sang At tara Jokowi Sama At tara Kalau Kalau Saya ketemu Hari ini Dengan Pak Jokowi Atau Pak Jokowi Dan Prabowo Biar Ini Tidak ada Hubungan Politik Minasang Oke Moshi Kiyo Kiyo Watasiga Jokowi Sang To Prabowo Sang To At tara Dousyokana Ngapain ya Kayak gitu Minasang Ya Moshi Ini Kalau Kalau Jadi Berandai Kayak gitu Minasang Ya Minasang Part Kelima Di Rangkuman Buku Minyan Hongga Ini Semoga Bermanfaat Buat Minasang Oke Mudah Mudah Minasang Dikasih Pemahaman Mudah Mudah Video Ini Memberikan Manfaat Buat Minasang Juga Buat 들�eras Nidah Dime Nidah Dime 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 dan akhir kata terima kasih banyak Hanupis, Haturnuhun Pisan dan Assalamualaikum Wr. Wb